Halo sobat, bertemu kembali dengan saya, Wayu Setiawan27 Oke, ini saya lagi kasih epoxy atau surveizer helm saya yang dulu Udah saatnya ganti warna guys Oke, semprot hingga rata Oke, setelah rata, biarkan hingga kering guys Di jemur boleh, di angin-angin boleh Oke, setelah surveizer nya kering Ini saya semprot dengan warna putih Semprot hingga merata Keseluruhan tersemprot Oke, keseluruhan berwarna putih Setelah itu, biarkan atau di jemur hingga kering Oke, ini step berikutnya Kali ini saya membuat pola nya Saya gambar dulu pola nya Pola nya cuma garis sih Pake pensil Nah, seperti itu Setelah itu Kita masking Pada penasaran kan, ini pola nya seperti apa Oke, lihat saja nanti hasilnya Oke, lihat saja nanti hasilnya Ya, inilah hasil pola yang sudah saya buat tadi Ribet sih Lama banget pengerjaan nya Harus telaten guys Nah, kali ini saya pakai Sarang lebah yang sudah saya buat Pada video sebelumnya guys Kita semprot dengan warna hitam Tipis-tipis saja, tidak perlu tebal Nanti kalau tebal soalnya jelek Hasilnya Semprot dengan warna hitam Oke, semprot dengan warna hitam hingga merata Dan tinggalkan sarang lebahnya Nah, seperti inilah hasilnya guys Oke, setelah kering Lepas maskin nya secara hati-hati Perlahan-lahan Karena kalau tidak hati-hati Nanti malah Bisa merusak cat nya Kalau tidak hati-hati Dan itu cat nya belum kering bener Malah ikut ngelupas Sekali lagi saya ingatkan harus telaten ya guys Sekali lagi saya ingatkan harus telaten ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! semuanya eh ya kurang lebih seperti inilah hasilnya setelah ini kalau mau langsung di clear silahkan mau dikasih warna candy silahkan Oke terima kasih sudah ditonton video saya jangan jangan lupa like comment share subscribe sampai jumpa di video berikutnya bye bye